Intro Bertempat di ruang meranti Sekretariat Kantor Bupati Kutai Timur pada Sabtu 22 Juni 2024 dilaksanakan pelantikan Forum Petani Kelapa Sawit Kutai Timur periode 2024-2029 Dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur Arfan Dewan Pimpinan FKPS Kalimantan Timur Mahyudin Mantan Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Romo Malau Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Perangkat Daerah, Para Anggota Forum serta Undangan Lainnya Pelantikan Berjalan Hitman Usai dilantik Ketua Forum Petani Kelapa Sawit FKPS Kutai Timur Nasruddin mengatakan Kutai Timur adalah penghasil sawit terbesar nomor 1 di Kalimantan Timur setelah pasir Hal ini menjadikan tantangan berat untuk kedepannya bagaimana sektor industri sawit di Kutai Timur dapat dikembangkan lebih besar lagi Peran pemerintah diharapkan ke depan agar dapat memberikan ruang kepada petani sawit untuk berkembang Nasruddin berharap dapat bersama-sama menjadikan visi dan misi kelapa sawit sejahtera mandiri dan berkelanjutan dengan menggunakan cara 3T tepat dosis, tepat guna dan tepat menggunakan sarana-prasarana untuk panen serta bagaimana memilih bibit bersertifikat agar diperoleh hasil sawit yang baik Forum ini harus memiliki fungsi yang strategis, bukan hanya menjadi organisasi tempat berkumpul orang-orang saja melainkan sebagai peluang usaha yang dapat meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan para anggotanya FKPS harus membangun sinergi dengan pemerintah sehingga mampu menjawab tantangan petani sawit di masa depan Support besar dari pemerintah dan perusahaan diharapkan akan membuat dan menjadikan petani sawit ke depannya semakin solid dalam menghadapi permasalahan wahan di lapangan sehingga harga sawit bisa bersaing dengan daerah-daerah lain Peran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur sangat diperlukan para petani sawit guna membangun pabrik mini untuk masyarakat agar dapat melampung sawit Inovatif dan kreativitas dalam mengembangkan sawit juga sangat dibutuhkan untuk mencapai petani yang modern serta alat penunjang kerja petani sawit seperti ekstampator dan bulldozer juga sangat menentukan keberhasilan dalam pengembangan sawit tersebut dari ruang meranti kantor Bupati Kutai Timur Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan selamat menikmati